nah disini temen temen keanehan terjadi ternyata lah apa mas kok segera aja keluar sana ini orang ngetik apa negari wetnya itu terus dibopong kayak bayi tak kira kamu bopong apa lah apa mas gak apa itu ngomongnya mbak apa apa ngertanya anda ngomong mas kok iku sireh akheng luasnya nih uang metik apa negari wetnya teniku terus dibopong kayak bayi kumak suar tak kira kan bopong nopo dengap mas ngeopong iku ngomong isi mbok kok pokoknya Andi Sulistiawan menganggap bahwa ranting pohon itu ibunya disini sudah mulai aneh ya teman-teman nah kata si rombongan Udin ini Mas Udin ini ah ya udahlah mungkin orang bercanda orang lagi bercanda lagi main game atau apa gitu lah tapi Mas Andi juga enggak enggak terserah itu aja sesembari mereka meninggalkan Mas Andi rombongan Mas Udin ini tetap memvideokan kelakuan Andi Sulistiawan ataukah dia hanya bercanda atau memang beneran tapi Andi memang bersikap aneh sampai rombongan Udin pun sudah enggak terlihat dari area Gigergoyo Air Gigergoyo Air Gigergoyo Air Gigergoyo Air Gigergoyo dia itu lagi akhir seseorang ayo dia apa ini apa ya pacar enggak tahu biarkan setiap dia itu wangil atau demi tepuken atau seorang kabut itu makin dari dia nah disini jam malam selasa hari senen senen sore malam selasa mereka sampai lah di area cemoro kandang rombongan Udin ini sesampainya dari cemoro kandang rombongan mas Udin ini mendengar bahwa ada mayat atau korban entah terjatuh terpeset atau kenapa di area di Gerboyo karena karena mendengar berita seperti itu dan yang dialami mas Andi waktu di Gerboyo ketemu orang aneh yang mereka anggap orang aneh mereka langsung lah mas Udin ini langsung ikut para timsar untuk memulai pencarian ada info katanya ada orang yang jatuh lalu meninggal dan ini bapaknya tadi yang melihat mas Udin pun menceritakan bahwa di sana kemarin ada orang yang bertingkah aneh di sana mulai pencarian lah di sini teman-teman mulai pencarian dengan timsar dengan mas Udin dan tak lepas dari videonya mas Udin tetap merekod waktu pencarian ternyata benarlah teman-teman ditemukanlah orang yang ketemu mas Udin di Gerboyo waktu itu ternyata itu Kandi Sulistiawan alas teman-teman yang teman-teman menCat mencari mencari terlihat untuk punya HP ada orangnya yang kemarin guys kemarin pas terakhir naik sampai luka gini ya pak ya di sini ada yang namanya Pak Jarwo Pak Jarwo ini semacam kuncen atau timsar juga ya pokoknya orang sekitar Gunung Lawulah yang orang paham betul orang yang ngerti tentang Gunung Lawu nah di sini Pak Jarwo ini menjelaskan dalam keadaan kabut begini biasanya Gunung Lawu meminta semacam tumbal atau jatah nah mungkin karena Andi tadi melanggar sebuah aturan di Gunung Lawu bisa jadi Andi Suristiawan adalah salah satu korbannya teman-teman biasanya lama kemarin kan jaringan itu merubah biasanya menjaluk itu merubah sekarang di di dunia yang berapa ini yang ini yang ketemui yang ketemu yang ketemu dan itu jelas dan itu jelas banget kertas yang ada tulisannya tapi setelah dibaca oleh Pak Jarwo ditanyalah dengan Mas Udin kertas apa itu Pak tanya Mas Udin kata Pak Jarwo oh enggak 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 apa-apa tapi dengan gestur menutupi sesuatu teman-teman ada yang ditutup-tutupi oleh Pak Jarwo karena kalau memang itu bukan apa-apa tapi Pak Jarwo semacam menutupi sesuatu di dalam kertas itu nanti kertas ini akan bersambung sama cerita Mas Fajar dan Mas Irvan yaitu pas waktu di talk show atau tanya jawab di channel lembah lembah mana oke nanti kita akan tetap reaksi video ini reaksi video lembah mana channel ini dengan Mas Fajar dan Mas Irvan nah disini akan kita kasih cuplikan bagaimana Mas Irvan cerita dan bersangkut pautnya sama secari kertas yang ditemukan Bah Jarwo teman-teman oke teman-teman untuk kelanjutan ceritanya kalau teman-teman masih mau mendengarkan kelanjutannya kita akan melakukan menelisik lebih lanjut cerita almarhum Andi Sulistiawan ini bagaimana ceritanya nanti kita akan cari sumber-sumbernya dan dari Mbak Nur Hayati juga Mas Fajar juga dan Mas Irvan juga untuk mengungkap apa sih yang terjadi dibalik almarhum Andi Sulistiawan yang bertingkah aneh itu teman-teman oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bungkusan kertas kecil kertas kecil di dalamnya itu ada tanah sama dua layer terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih